Oke Hyzer balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel telek terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di Hyzer Wheel Kali ini gue lagi ada di bengkel Benz Auto Garage dan ini si GT1 lagi dibenerin Ersusnya ya Karena sebelumnya itu dia gak bisa apa namanya gak bisa nyala Ersusnya kalau dari dalam jadi harus pakai remote Dan ini sekarang lagi dicek semuanya kelistrikannya dan ini lagi dicek semuanya lagi dibongkar-bongkar juga apa yang salah Dan kita lihat nanti setelah selesai apakah bisa dari dalam juga Ersusnya nyala ya Karena ini masih banyak banget juga nih PRnya velgnya belum juga Terus kemarin dia bilang dia mau ganti apa Ya pokoknya masih banyak PRnya nih si mobil ini nih Sekarang yang lagi coba dibenerin itu bagian Ersusnya Karena ini yang jadi salah satu poin yang menurut Boss Hendra bisa ngalahin obri Dia langsung aja cek videonya ya Terima kasih sudah menonton! kan ini kemarin itu pakai remote terus kan biasanya dan dia kalau misalnya turun itu selalu kayak dadakan gitu turunnya nggak smooth gitu itu emang normal begitu apa gimana sebelumnya gitu nggak iya ini dari dari awal pemasangan seperti itu maksudnya ini tuh terbilang tapi biasanya begitu enggak sih kalau itu turun sendiri enggak tetap pakai remote cuman nggak smooth gitu kayak langsung gitu tetep begini tetep begini juga berarti sebenarnya normal ya oke sama kan kemarin itu kalau dari luar memang bisa tapi kalau misalnya udah turun dalam kondisi mati dia ini nggak bisa langsung naik lagi kalau misalnya kita pencet itu kenapa biasanya yaitu error karena ininya error kita udah diganti makanya oke berarti sekarang harusnya kalau dalam kondisi mati abis turun bisa coba dinaikin lagi kondisi kondisi mobil mati mobil mati lu kalau kalau kayak gini nggak boleh mobil mati harusnya lah mau nurunin mau naikin mobil harusnya lah oke kemarin hilangnya gitu soalnya ini sekarang dari dalam juga udah bisa nih ya udah bisa coba dari dalam berarti coba diunikan dari luar nih kalau misalkan mau naikin mau nurunin itu harus mobil kondisinya kondisinya ada kompresornya Oh pantes dia nggak bisa naik mungkin ya ini pas awalnya diturunkan bisa kalau naik harusnya lah tetap mobil lebih nggak boleh kalau mati maksudnya mobil mati nggak bisa maksudnya kondisi mati dia bisa turun Iya kondisi mati bisa turun cuma nggak bisa naik kalau misalnya kondisi mobil mati Oke jadi ketawa nih mau kalau dibarengin mau pas turun kadang suka mau kadang nggak coba tunggu-tunggu ke isi bentar nih ada pengisiannya dulu Oke ini bentar ya ini kondisi sekarang udah turun dua-duanya nih ya nanti coba dinaikin lagi nah masih pelan soalnya kan belum mengisi isinya tuh lama sekitar 15 menitan apa 10 menit berarti dia kalau misalnya turun naik itu enggak bisa selalu gitu Mas berarti dia langsung kalau itu kalau turun kalau turun ya kalau naik baru slow kalau naik kalau turun iya kalau slow tergantung isi anginnya sih sebenarnya dari dalamnya itu Iya baru palsu gua namas ini kadang nih dari remnya ini dalam suka kadang bisa akurat sama kadang nggak itu kenapa tengah nih contoh kayak ini nih depan kan nah ini dia jalan ini dia set stand by angkanya nah ini kadang berubah itu apa tuh dari tambah satu tadi lagi ngetes Oh dia yang ini kan oke oke siap sama nah ini dia frontnya itu sama rirnya itu rirnya nggak stabil ya coba dilihatin ya coba dilihatin bisa dilihatin kameranya nah jadi angkanya nggak stabil gitu naik turun sedangkan si yang ini yang depannya itu stabil kita masih nunggu bosnya juga lagi ngetes mobil tapi overall sih ini kan sebenarnya permasalahannya cuman karena disininya mati ya karena si remote dalamnya itu mati jadi harus pakai remote luar Oke kita tunggu dulu sampai nanti bosnya datang baru kita coba tanya-tanya lagi ya oke nah ini gua udah sama onernya Benz Auto Garage iya betul Benz Auto Garage mas siapa nih mas? saya dengan Iqbal mbak mas Iqbal sama nih namanya berarti oh sama nih oke oke ini sebenarnya saya mau nanya juga nih tadi kan udah nanya sebenarnya sama si mas yang ngebenerinnya ya iya mas Dodo cuman berhubung udah ada onernya langsung jadi langsung aja kita tanyain siap oke oke nah ini kan sebenarnya kendalanya itu karena awalnya ya si ininya mati kontrolernya kontrolernya mati jadi dia nggak bisa dari dalam oke harus pakai sih kunci ini nih siap nah sebenarnya mau ditanyain juga dia kalau pakai kunci ini itu kan kondisi ini mati masih bisa turun oke dia air out ya ngebuang angin yang ada di dalam balonnya oke tapi nggak bisa naik lagi oke biasanya itu kendalanya gara-gara kenapa? itu kendalanya karena si takikopressornya kosong tidak tidak isi tidak isi di angin jadi otomatis balon tidak bisa didorong angin gitu jadi kontrolernya pun seakan-akan tidak bekerja tapi karena memang si angin tangki nya itu kosong jadi memang normal 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 bukan karena ada perusahaan bukan 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 itu normal bang oke oke terkadang suka seperti itu oke sebenarnya tadi juga mau nanya dia nih di kontrolernya yang ini nih angkanya tuh nggak stabil oh iya itu tidak akan pernah stabil memang nggak akan pernah stabil jadi memang angin kan dengan beban yang berbeda-beda dia tekanan angin pun tidak akan pernah sama terus-terus berubah jadi dalam apalagi dalam jalan dalam perjalanan itu akan kelihatan itu naik turun-naik turun oke gitu tapi kan di air look sendiri sudah ada kontroler dari untuk tekanan anginnya jadi mereka tidak akan kurang tidak akan lebih masuk akal sih sebenarnya karena beban ya jadi beban-beban jadi akhirnya dia berubah-berubah terus anginnya tadi juga mau ditanyain dia ini kalau misalnya naik turun ya itu memang nggak smooth apa gimana sih maksudnya ini kan kalau misalnya diturunin kayak kaget gitu langsung langsung turun tapi kalau naik bisa smooth gitu ya setelan itu memang seperti itu memang seperti itu normal untuk di air looks gitu oke karena angin juga sih pasti ya kalau angin kan mungkin karena di habisin jadi dia langsung cepat gitu ya kalau naik karena diisi gitu loh logikanya masih masuk akal sih masih masih jadi sama nih mobil ini juga sama gunakan airsus juga oke posisinya juga akan sama seperti ini saat turun mereka akan cepat naik kan nanti si manajemennya fungsi manajemen adalah untuk mengkontrol posisi memori yang ada di sini kan jadi dia harus menyesuaikan sesuai dengan tekanan yang kita save memori jadi pelan-pelan-pelan sedangkan air out kan dia hanya membuang angin oke oke gitu masuk akal sih ya nah ini kalau misalnya turunnya sendiri memang nggak bisa langsung rata yang set gitu ya karena tadi sebenarnya dicoba jadi agak gitu tuh jadi kalau untuk pilihan itu sudah ada pilihan lagi tuh di air looks nanti ada manajemennya yang 4 poin atau 2 poin oke kalau yang 4 poin itu bisa langsung ambres air out depan belakang bersamaan tapi ini kan kalau nggak salah pake yang 2 poin ya oh jadi beda ini ya berbeda manajemennya untuk itu upgrade di manajemen berarti kalau misalnya memang mau samaan manajemennya yang harus di update ya diganti jadi memang ini normalnya ya depan belakangnya turunnya nggak sama meskipun dipencetnya barengan gitu ya ya malah nggak bisa flapnya kan manajemennya ngebacanya satu persatu flap yang dibuka yang depan dulu paling belakang dulu tadi sih sempat dicoba juga sih dua-duanya cuma memang turunnya setengahkan keseimbang ya oke berarti sebenarnya ini masih normal 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 banget ini berarti udah selesai semua sudah selesai semua ya harusnya udah aman bisa rap deh udah tinggal nikmatin deh airsusnya makasih banyak ya sama-sama mbak sukses terus sehat terus Mas Iqbal dua juga sehat-sehat terus ya oke sekian dulu video kali ini buat yang mau pada pasang airsus atau mau lagi benerin juga nih kayak si GT1 ini bisa langsung datang aja alamatnya di bawah ya atau bisa hubungin oke bisa dihubungin ataupun follow Instagram kita di Benz Auto Garage ataupun handphone telepon di 08 57 71 01 755 itu dengan Mas Iqbal langsung Oh bukan admin makasih makasih lagi sama-sama sukses terus sukses siap sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya gua Astrid Asmaga ngundur diri Mas Iqbal juga sampai ketemu di selanjutnya jangan lupa ingat saya lagi ingat HSR HSR